Pemirsa pemerintah mengeluarkan wacana mulai tahun 2023, pembelian LPG subsidi atau LPG 3 kg akan menggunakan KTP. Kebijakan ini pun menuai pro-kontra, terlebih tidak sedikit warga prasejahtera, terutama para pedagang yang menilai pembelian LPG bersubsidi menggunakan KTP akan menyulitkan. Lantas bagaimana tanggapan warga terhadap kebijakan ini? Berikut rakyat bicara pekan ini, Balada Gas Melon pakai KTP bersama Yaspin Atania. Pemirsa bersiaplah, terhitung sejak tahun 2023, pemerintah akan menerapkan kebijakan pembelian gas melon yang harus menyertakan identitas KTP. Pemerintah berdalih langkah ini dipilih untuk mendorong distribusi subsidi LPG 3 kg, ini tepat sasaran. Lantas apakah masyarakat setuju dengan aturan tersebut? Pemerintah berdalih langkah ini dipilih untuk mendorong distribusi LPG. Pemerintah berdalih langkah ini dipilih untuk mendorong distribusi LPG. Terima kasih. Permisi ibu. Mau cari siapa? Mau cari ibu. Kita mau lihat bagaimana bu. Buat siapa? Buat siapa. Makasih. Ini persiapan apa aja Ibu? Lantang-lantang, ayam Yang dibawa nanti Ini Ayam Lalu bawak Itu bumbu pangsir Ini Ya udah Bu, kalau kayak gitu nanti kita ketemu langsung digunakan di agapan ya Bu Oke Ibu ini kan ada wacana pembelian gas 3 kg ya sebentar nanti Ini akan menyertakan KTP Nah Ibu sebagai pedagang ini setuju atau enggak? Tidak setuju melalui KTP Ke satu, repot Ke dua, susah ya Takutnya ya, ingin gak usah pakai KTP Lebih biasa aja gitu Nah selama ini Bu Kalau misalnya beli gas 3 kg Oh ini dapatnya gampang atau enggak stoknya? Gampang Yang pedagang ada stoknya Kan pemerintah ini berdali ya Bu Penggunaan KTP ini nantinya Supaya yang dapat subsidi gas 3 kg ini tepat sasaran Kalau pada pemerintah kayak gitu Makanya supaya KTP Nah Ibu sendiri nanggepin itu gimana Bu? Tidak setuju ya Tidak setuju gitu Iya, libet Oke Nah nantinya dengan penggunaan KTP Ibu merasa dipersulit gitu gak Bu? Takutnya Takutnya Takut dipersulit ya Tapi selama ini kalau Ibu beli gimana disini? Langsung beli atau kayak gimana? Langsung beli, dapet Ini 01 Langsung beli Soalnya mau tutup beli, langsung taruh buat besok gitu Nah saran Ibu nih terhadap pemerintah utamanya dalam hal ini Pertamina seperti apa dengan ada wacana pakai KTP? Nggak usah ya, bagusan ya Bagus udah nggak usah ada Kan sebentar lagi yang ada wacana pembelian gas milon ini harus menyertakan KTP Mas sendiri sebagai agen setuju atau tugas? Kami selalu setuju dengan apapun keputusan dari Pertamina dan pemerintah ya Tapi untuk kendala disini mungkin banyak dari masyarakat tuh mungkin dinilai terlalu hebat, terlalu banyak aturan gitu ya Mungkin kita lebih pengen Pertamina bantu buat sosialisasi lebih banyak lagi ya Dan juga programnya Pertamina yang One Village One Outlet itu juga memang perlu digalakkan lagi sih Gas milon sebenarnya mudah, mudah kita banyak tangkalan kok dari PT kita tuh di daerah sini, daerah Senin tuh banyak Supaya sumksi di gas milon ini tepat sasaran, dari Mas sendiri sebagai agen tanggapannya seperti apa? Tepat sasaran iya, mungkin lebih ini ya, pembatasannya lebih di perkataan lagi sih sebenarnya Mungkin kalau di Jakarta lebih apa ya, saya lihatnya lebih ke daerah sih, ke daerah mungkin lebih ke pelosok-pelosok lagi Saya lihat masih penyebarannya di sekitar area kota malah, yang di pelosok-pelosok malah belum kebagian Sosialisasinya tetep, banyakin iklan di TV atau dimana itu lebih baik sih menurut saya Ada tiga jenis konsumen yang diperbolehkan untuk menggunakan LPG 3 kg Yang pertama ialah rumah tangga, kemudian usaha mikro, dan juga petani atau nelayan sasaran yang telah menerima pembagian paket konversi dari pemerintah Di luar dari tiga jenis konsumen tersebut, warga lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan LPG 3 kg Lantas bagaimana cara beli LPG 3 kg menggunakan KTP di tahun 2023? Masyarakat yang sudah masuk dalam database penyasaran persempatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE dan data terpadu kesejahtera sosial atau DTKS dapat langsung melakukan pembelian dengan menunjukkan KTP Artinya, mereka selama ini dianggap prasejahtera dan juga menerima bantuan sosial Sementara bagi masyarakat yang datanya belum masuk, maka petugas akan melakukan pembaruan data Baru kemudian warga yang baru mendaftar dapat membeli LPG Melon seperti biasa menggunakan KTP Alasannya terlalu repot ya, terlalu berabe gitu ya Kalau nggak pakai KTP kan langsung ada uang, langsung ada barang Kalau pakai KTP kalau lagi sempat, kalau lagi nggak sempat gimana? Nggak setuju ya, kayaknya ribet KTP segala Maunya sih nggak usah pakai KTP segala gitu, biasa-biasa aja Kayaknya terus KTP kalau ketinggalan gimana? Pemirsa sejauh ini, pemerintah belum menerapkan pembatasan LPG 3 kg Meski pembelian dilakukan dengan pendataan Namun, banyaknya suara penolakan warga terlebih baru diterapkannya aturan setelah sekian lama Pembelian tanpa menggunakan KTP menjadikan kebijakan yang baru ini justru menimbulkan pandatanya Demikian Rakyat Bicara Pekar ini Saya Yasmin Atani, Bersama Jurur Kameramu Ahmad Faisal dan juga Ade Ahmad Tony pamit undur diri Sampai bertemu pekan depan